bro bro sebelum masuk ke videonya nih guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Subasa yang 3000 DB 5000 DB 8000 DB kalian bisa langsung buka Instagram kalian langsung ketik subasaindo.gb guys ya tapi disitu bukan cuma berjual akun Subasa doang ya tapi disitu jual akun Bontiras ada akun Seven Deadly Scenes ada Blitz ada slime isekai ada Pokemon ada Yu-Gi-Oh Seven Nightmare Philip Dragon Ball Legend wop gila bro jadi semuanya ada ya di sini langsung aja kalian buka Instagram ketik subasaindo.game itu udah pasti harganya murah aman dan terpercaya Trusted Paracol langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa buka Instagram subasaindo.game ya guys ya let's go Halo guys yo welcome back to my channel Oke apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat selalu ya guys ya Oke guys balik lagi kita bakal main Captain Sota Dream Team dan gua bakal nge-review unit yang udah di revamp ya dan ini kayaknya bakal jadi potensi yang bisa dipake guys ya yaitu Kisida ya jadi ini Kisida udah gua pake di line up di defender tengah ya dan ini bond 75% jadi kita bakal lihat ya stat dia setelah di revamp ini lumayan banget sih guys statnya ya kalian lihat ya tackle interceptnya ntar dulu ini kayak agak kurang ya Oh intertekniknya tapi kagak dinaikin cuy bentar gue kayaknya butuh libit ability limit break deh bentar guys ya wait wait Oke guys gua udah ability limit break full ya jadi ini full defense parah cuy jadi kita bakal coba buktiin apakah dia kuat guys buat lawan modelan si subasa ya karena disini ada insight master 30% dengan stat yang segini lumayan banget sih guys jadi ketolong sih harusnya ya dan ini udah udah ada skill setnya lengkap ya dan ada start down ini tapi cuman agility ya jadi kalau lawan Tokna sih nggak nambah ya tapi di sini kita punya stand firm guys jadi kalau stand firm ini kan kepake kalau misalnya dia shot dari jauh atau mungkin nggak sengaja di dalam kotak tapi kesenggol sama Kisida tuh bakal momentumnya berkurang ya jadi kita bakal cobain guys Kisida ini ada namen GK 3% ya jadi lumayan juga guys ya Oke ngepenis attack kita langsung aja disini sudah ditemenin sama Densur eki Dendisuri ada lagi pake ID yang malai ya Oke mana ini Gaskin kita cobain Kisida ya guys ya udah di revamp statnya lumayan banget sih guys dan ini kayaknya revamp yang menurut gue bakalan berhasil sih ya cuman kita bakal lihat apakah dia se-effective itu kita langsung coba ya oke hmm 30% 30% anjay 70% doang ya startnya kayaknya nggak bakal nggak bakal terlalu bagus ya ini ya timnya si Densur ya cuman oke kita lihat segi statnya ini ya gua mau ngeliat statnya attacknya ya stat attacknya jelek sih guys ya sudah sangat jelek ini dapet dong oke Zidane versus ini Zidane sih statnya terlalu OP co hmm kita lawan Natureza aja Natureza bakalan boost ya statnya ya waduh ya oke lah ngawannya ini anjir ini kayaknya kuat sih ya dia ada Inside Master 30% kan oke nice tebakan kita bener ya berpikir salah guys oke kita upper ke Napoleon kalau ini lowball gue langsung upper sih ya kita kasih lewat aja lah ya karena kita penasaran nih Tsubasa versus Takeshi nih anjir dia pilih lowball apa pilih roberto menuju ke depan nice 74.000 lebih gede kisida ya daripada si Rifau tadi eh si Radu nggak tadi ya cuman gue nggak tahu sih bakal bisa nahan apa enggak ya wah nggak kuat guys nggak yang terlalu bagus banget ya ternyata ya Rifamnya oke-oke aja gitu loh tapi nggak yang sebagus itu guys oke dia pake Natureza kita jangan pake full power dulu kali ya oke masih kuat ya duh ternyata nggak yang sebagus itu ya guys ya kayak biasa aja ternyata guys loh operannya lumayan jauh ya nice kisida aduh aduh ya oke lah ya kisida lumayan lah ya cuman nih bener sih nggak yang kayak OP-OP banget ya kayak nggak dipake pun juga nggak apa-apa gitu guys masih banyak defender lain yang lebih OP ya ya kayak model antoram dan lain-lain ya kisida not not what I expect sih guys ya jadi kayak kureng aja sih menurut gue ya menurut gue aja nih guys ya oke oke lawan Misaki oke lawan Misaki ikezo Napoleon lawan Natu Reza kita kasih lewat dual ya Kishida versus Nature Raza. Startnya berkurang ya, berkurang 3%. Kuat sih ya kalau dribble, wajar banget sih. Bola begitu aja masih ketahan. Gas, kita pakai pierre. Animasi volley paling bagus sih menurut gue guys. Walaupun bolanya jelek ya. Cuman pas lagi nendang itu tuh bad ass baco. Oh bullshit. Kita pilih evil attack deh. Gantian sekarang Napoleon guys ya. Nih nyari-nyari highball begini nih yang lowball ini yang ketai co. Gue pukul ya lu kelap ya. Lowball. Give me your fucking lowball please. Hei kesawa. Tidak boleh lah. Dah kelar deh. Kelar ini deh. Full power, not good di Napoyo. 95% Ini lah ya kenapa alasan Napoleon di ban di Eden Raya guys ya. Terlalu OP. Uji Harness terlalu OP. Karena momentum sekarang kan di boost ya. Di adjust ya. Terus lu tambah Napoleon aja yang FBS. Ayo enggak lihat sudah mental health bank. Oke Harusnya Aoi gak kuat sih guys Gue mau pengen upper ke Si siapa namanya Radu enggak Kuat anjir WTF Gila kuat anjir Gila lewat coy Masih mau ngelawan Gue mau pengen coba mundurin deh Mundurin Pierre ya bentar Aduh Kanjeng dipake double assist Udah di detek akhir dia di shot Kita kan pake Gento ya Keluar dong Harusnya sih miring sih Oh ini jauh sih Harusnya ditangkep sih Oke Guys Kishida Masih banyak Better option Kishida Masih kurang Menurut gue Gimana menurut kalian Untuk kishidanya Langsung tulis di kolom komentar Oke segituin untuk video kalian Thanks for seeing you And see you on the screen guys Bye bye guys See you